Al-Istima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar ku anak-anak semuanya semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat baik anakku semuanya untuk pelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran IP Bahasa Arab yang mana pada minggu kemarin kita belajar tentang A'bo'ul Jizmi apa anak-anak? A'bo'ul Jizmi baik anakku semuanya supaya nanti pembelajaran dapat berjalan dengan lancar kalian bisa menerima materi dengan baik siapkan buku Bahasa Arabnya terlebih dahulu pertama, kedua siapkan buku tulis dan pensilnya atau ballpoint anak-anak karena pagi hari ini kita nanti akan membahas tentang Al-Kiro'ah atau Al-Istima kalian nanti akan mendengarkan bacaan yang Pak Guru baca dan kita tarjim ke Bahasa Indonesia baik anakku semuanya mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Bahasa Melah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim baik anakku semuanya dibuka halaman 4 sudah semuanya? buku tulisnya? ballpoint? baik Al-Istima'u Al-Hawwasu Ni'matun Al-Wimatun Minawwahi Lijamil Insani kalian tulis nanti diputar diulang-ulang biar nanti tidak ada yang ketinggalan panca indera adalah nikmat Allah yang sangat besar untuk semua manusia ini nanti redaksinya bisa dirubah anak-anak tidak harus sama persis dengan yang Pak Guru terjemahkan yang penting tidak merubah tujuan daripada isi panca indera adalah nikmat yang besar dari Allah untuk semua manusia begitu juga boleh diulang-ulang di bulak-balik juga sama Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan panca indera sebagai sumber utama untuk menentukan sesuatu jadi Allah itu menciptakan panca indera baik tangan mata hidung mulut lisan telinga itu sebagai sumber yang penting karena tanpa panca indera kita akan kesulitan dalam menentukan sesuatu wahiyah panca indera baik mata telinga hidung termasuk anggota yang sangat penting pada anggota manusia atau pada badan manusia jadi yang paling penting itu yaitu panca indera coba kalian bayangkan atau coba kalian angan-angan kalau kalian ada seseorang yang tidak mempunyai mata alangkah sulitnya mereka dalam melakukan aktivitas atau mungkin ada seseorang yang tidak mempunyai satu tangan cuma mempunyai satu tangan tidak mempunyai dua tangan pasti akan kesulitan maka kenapa panca indera merupakan sumber yang paling penting dalam tubuh manusia karena besar sekali manfaatnya panca indera ini yaitu kulit kulit ini untuk apa anak-anak untuk merah meraba walainu mata walangfu apa artinya hidung wallisan lisan waludhunu dan telinga jadi panca indera yang telah diberikan Allah sumber tanggal kepada kita kita jaga dengan sebaik-baiknya dan kita fungsikan sebagaimana mestinya ini alinia baru anak-anak walikul lillahawasi wazifatun muhimbatun setiap panca indera itu setiap panca indera mempunyai tugas yang penting jadi baik mata telinga hidung lisan itu mempunyai tugas yang sangat pentingnya sama-sama pentingnya wal jildu wazifatuhu lilmasi kulit mempunyai tugasnya atau kulit tugasnya untuk meraba ini lilmasi walainu linnabor mata untuk melihat walangfu lishami hidung untuk membau atau merah untuk mengetahui mendeteksi bau wal lisanu lilidroki lisan untuk mencicipi atau untuk menemukan rasa wal udhunu wazifatuh lilisam'i dan telinga tugasnya untuk mendengarkan jadi setiap panca indera tadi satu sama lain mempunyai tugas yang sangat penting mempunyai tugas masing-masing wakullu wazifatil hawasi murtabit setiap panca setiap tugas dari panca indera setiap tugas panca indera itu berhubungan berkaitan jadi antara panca indera mata telinga itu tugasnya saling berkaitan walayum kinu fasluha an bakbiha bakbon dan tidak mungkin dan tidak mungkin memisahkan panca indera satu dengan panca indera yang lain dan tidak mungkin memisahkan panca indera satu dengan panca indera yang lain itu terjemahnya terakhir hal yang terakhir anak-anak ketika ibu merasakan atau mencicipi masakan sesuatu yang dimasak ketika ibu mencicipi masakan yang dimasak fahiyat tahtaju ilalaini maka ibu membutuhkan mata apa membutuhkan mata untuk melihat makanannya mana wal lisani juga membutuhkan lisan untuk mencicipi tadi wal angfi hidung dan hidung jadi dalam mencicipi makanan tadi untuk mengetahui tadi membutuhkan panca indera mata lisan dan hidung secara jamian dengan bersama-sama tidak mungkin dipisah-pisah wal angfu linna wari ilal madbuk hidung ini ini keliru ya anak-anak ya bukan wal angfu ini yang pas wal ainu ini keliru ini berarti cetakannya mungkin ketika menulis tangannya keliru naik ketik wal angfu diganti wal ainu wal ainu linna wari ilal madbukhi mata untuk melihat makanan atau masakan yang dimasak wal dan untuk menentukan atau menemukan rasa masakan wal angfu lishamil arij dan hidung untuk menentukan atau mendeteksi bau dan hidung untuk membau bau boleh untuk mendeteksi bau hadihihya al-alakoh semuanya ini berhubungan antara panca indera satu dengan panca indera yang lainnya semua ini berhubungan antara panca indera satu dengan panca indera yang lainnya baik anakku semuanya untuk al-istimak tentang akba ul jizmi telah kita pelajari bersama-sama dan kita terjemah jangan lupa kalau nanti terjemahnya ditulis dalam buku paket maaf dalam buku tugas anak-anak ditulis dalam buku tugas dan dikirimkan ke Pak Andi dan aku semuanya semoga dalam belajar bahasa Arab yang singkat ini dapat menambah keiluman kita semuanya dan membuat manfaat untuk kita ke depannya mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan tahmid Alhamdulillah dari pak guru kurang lebih maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh